Saya udah siapin buat kamu gratis, ini untuk di-download, jadi di tempat latihan kamu bisa kamu tempel, dan kalau kamu mengalami kesulitan tinggal di, ini aja di cek, satu-satu poinnya, dimana ya retak kesulitannya. Halo teman-teman Neora, welcome back. Belakangnya nih banyak banget yang suka DM saya, atau tulis komen di channel Youtube saya gitu ya, bilang bahwa, Kak, aku udah belajar gitar nih, udah lama belajarnya tapi kok gak bisa-bisa ya, atau aku udah belajar gitar tapi skillnya gak nambah-nambah nih. Nah seringkali saya tanya kan, masalahnya dimana, kamu stucknya dimana, gak berkembangnya dimana. Nah seringkali tapi jawabannya juga lucu, saya gak tau dimana gitu. Nah ini kan buat saya juga mengerankan ya, karena untuk bisa berkembang, atau untuk bisa melewati sebuah rintangan, tentunya kamu harus tau dulu rintangannya apa, baru bisa dicari solusinya, dan kamu bisa melewati rintangan tersebut. Nah makanya buat saya, saya selalu di channel Youtube saya, saya bilang analisa-analisa, cari tau apa yang gak bekerja dengan baik. Dengan begitu kamu satu gak buang-buang waktu, dan dua ya kamu bisa tau solusinya, dan kamu bisa berkembang. Nah sebenarnya kalau belajar gitar, dan disini saya ngomongin soal basic gitar gitu ya, ini sebenarnya cuma ada 6 poin aja yang perlu kamu perhatikan. Kalau kamu udah punya 6 poin ini, sebenarnya ini safe lah, kamu udah bisa improve banyak banget, dan nantinya untuk ke tahapan yang lebih profesional lagi, itu nanti tinggal refine detailsnya aja. Jadi ini kayak fondasi dasarnya yang kamu harus punya, nanti untuk mencapai master tentunya itu beda lagi ya, itu udah soal detail banget. Nah jadi sekarang saya mau ngajak kamu untuk melihat 6 poin ini apa aja. Oke jadi poin yang pertama. Yang pertama adalah postur. Nah postur ini juga banyak ya. Postur ini kenapa penting? Karena kamu ini ketika mempunyai postur yang baik, bisa memiliki fleksibilitas jari yang baik juga. Karena semua ini berhubungan ya, dari jari ke lengan, ke pundang, itu semuanya berhubungan. Ketika kamu terasa tegang di bagian tubuh tertentu dari 3 part ini, tentunya nanti jari kamu juga tidak bisa bergerak dengan maksimal. Dan ini penting banget ketika kamu misalkan mainin yang ada speed cepat ya, jadi yang temponya cepat. Ini tentunya perlu kelincahan jari. Dan kelincahan jari ini tidak bisa tercapai kalau postur tubuh kamu tidak mendukung. Oke? Nah itu poin yang pertama dan ini mendasar banget. Yang kedua adalah score understanding. Ya ini maksudnya apa? Terserah kamu disini mau belajar pakai score, pakai notation ya. Notation. Atau kamu mau pakai tablatur. Ini terserah karena begitu kamu ingin memainkan sebuah musik, penting banget kamu bisa mengerti dulu apa sih yang ada di dalam skornya ini. Ya apakah disitu membaca tablaturnya? Tentunya kamu kalau tablatur itu harus tahu arti angka-angkanya. Kalau disini nama note ya. Nama note. Kalau disini mungkin arti angkanya. Kalau enggak ya kamu nggak bisa mainin skor yang kamu miliki gitu kan. Dan dibalik ini ada apa lagi sih? Ada kadang-kadang dituliskan dinamikanya. Oke? Atau temponya ini diinginkan secepat apa. Ini kamu harus paham dulu. Ini sangat basic dan mendasar dulu. Kalau kamu nggak tahu ini, ya sulit kamu untuk memainkan lagu yang kamu miliki. Oke? Nah poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah mungkin seringkali letak masalahnya disini. Teknik. Teknik ini kenapa seringkali jadi masalah? Karena banyak banget teknik yang harus dilatih di gitar ya. Terutama teknik-teknik kalau misalkan kamu main klasik, biasanya memang lebih banyak tekniknya yang diperlukan. Jadi ini teknik tangan kiri. Tangan kiri atau teknik tangan kanan ya. Ini banyak banget. Bisa bare, slur, kamu bisa mute, chord, shifting. Banyak banget. Di kanan ini bisa merasquedol. Kalau fingerstyle mungkin kamu akan ada slapping. Thumb slapping, peek, peeking. Oke? Seperti itu. Jadi ini banyak banget. Kalau misalkan kamu mengalami kesulitan dalam suatu part di karya yang kamu mainkan, coba cek juga ini tekniknya. Apakah kamu masalah disini, disini, disini. Kalau kamu udah ketemu masalah dimana, baru dicari solusinya. Gitu ya. Oke. Yang keempat, ini yang penting juga adalah fingering. Ini mungkin yang jarang dibahas atau jarang diperhatikan untuk orang-orang yang belajar otodidak ya. Karena biasanya belajar otodidak juga tidak detail sampai belajar fingering. Fingering ini namanya penjarian ya. Nah, kenapa ini penting? Karena, apalagi, balik lagi kalau kamu main lagu dengan speed yang cepat, atau tempo yang cepat. Ini kan penting ya. Kamu bisa bergerak dengan leluasa. Nah, kalau kamu nggak perhatikan fingeringnya, ini jari kamu bisa loncat-loncat. Misalkan main C ke G, ke court G, yang mestinya efisien seperti ini, kamu mungkin nggak tahu fingering, dan kamu mainnya kayak gini. Nah, kalau misalkan udah speednya cepat, ini bakal jadi problematis. Karena jari kamu ini harus travel, harus pindah dengan jarak yang besar. Oke, jadi ini penting banget fingering, dan nanti ini bisa mengenal yang namanya anchor finger contohnya. Ya, dimana kamu pakai satu jari sebagai acuan untuk berpindah ke posisi berikutnya. Oke, yang kelima adalah interpretasi. Nah, ini udah ke arah yang lebih advance lagi. Tapi ini di tahapan manapun kamu belajar, penting banget untuk bisa menginterpretasikan lagu dengan baik. Karena, again, kita ini menyampaikan message ya. tidak ingin main sembarang main note aja. Oke, jadi biar ada isinya yang kamu mainkan itu. Nggak cuma flat main note doang. Nah, ini juga nanti harus diperhatikan contohnya gimana kamu menciptakan dinamika, kapan kamu harus memainkan note dengan lebih kencang, lebih pelan, atau bisa juga permainan tempo, kapan kamu pakai rubato, seperti itu, atau aceler ando. lalu juga gimana kamu mainin tone color. Ya, ini berlaku untuk genre apapun ya. Kamu main klasik, main fingerstyle, tentunya itu juga perlu perhatian yang lebih lagi diinterpretasi. Karena, kamu kan nggak ingin ya main lagu pop walaupun udah terkenal lagunya, tapi kamu maininnya flat aja itu, jadi nggak ada meaningnya juga, nggak ada isinya. Oke, dan yang terakhir, yang ke-6 adalah practice plan. Ini yang sering banget saya bawelin di video YouTube saya dan di konten-konten saya. Karena ini penting banget, kalau kamu nggak punya strategi, nggak punya plan, gimana caranya kamu berlatih, tentunya kamu nggak akan merasa berkembang. Itu masalahnya kenapa kamu merasa stuck dan nggak berkembang. Karena kamu nggak punya goal, misalkan hari ini adalah kamu di A, di titik A, besok kamu harus mencapai titik B. Atau di sesi latihan ini kamu punya goal dari A, kamu mencapai B. Itu gimana caranya di sini? Nah, itu yang menyebabkan orang-orang merasa mereka itu nggak berkembang karena mereka nggak punya ini, nggak punya titik B-nya ini. Kalau kamu nggak punya tujuan, ya tentunya kamu kayak orang hilang arah. Nggak tahu kan mau kemana perginya. Oke, dan kalau tiap hari kamu susun seperti ini, tentunya sedikit demi sedikit kamu dari bawah bisa naik, berkembang terus. Karena kamu tiap hari kamu punya tujuan dari A, mau ke B, dari B, mau ke C, mau ke D, mau ke E, mau ke F, seperti itu. Dan seterusnya. Oke, jadi ini 6 poin yang penting banget untuk di cek setiap kali kamu latihan. Dan poin 1-2 biasanya ini udah settle di awal, jadi nggak usah kamu cek-cek lagi kalau udah bagus. Dan biasanya ini 3-6 yang penting banget untuk selalu di cek. Oke, jadi tadi kamu udah lihat 6 poin yang saya bicarakan di mana kamu bisa analisa dari 6 poin ini di mana sih letak masalah kamu. Jadi tiap kali kamu latihan dan mengalami kesulitan, cek lagi dari 6 poin 1 sampai poin 6. Yang tadi saya bilang poin 1 dan poin 2 untuk postur tubuh dan pengenalan pengenalan skor itu biasanya sudah dikerjakan di awal. Jadi biasanya itu stabil, kamu nggak usah rubah-rubah lagi kecuali kamu menemukan masalah lagi di situ. Dan kalau kamu tadi lupa nih 6 poin itu apa aja dan belum sempat tulis belum sempat diingat juga jangan khawatir saya udah siapin buat kamu gratis ini untuk di-download jadi di tempat latihan kamu bisa kamu tempel dan kalau kamu mengalami kesulitan tinggal di ini aja di cek 1-1 poinnya di mana ya letak kesulitannya dan baru cari solusinya untuk kesulitan tersebut. Ya, ini tinggal kamu klik aja di link deskripsi di bawah saya udah taruh di situ kamu tinggal download, print atau mau taruh di handphone di laptop, terserah yang penting ini saya harap bisa membantu kamu supaya kamu nggak stuck lagi dan nggak tahu di mana letak kesalahan kamu atau di mana letak masalahnya sehingga kamu nggak bisa berkembang. Oke, itu aja thanks for watching guys hopefully it works dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.